mbak sekarang kamu nempat di sini atas dasar apa kamu nempat di sini orang tua saya punya rumah di sini mana buktinya mana buktinya ada bawa ke sini ya udah buktiin dulu dong saya bawa buktinya kalau bapak buktiin dulu bapak yang datang sini karena ini rumahnya Prof bawa ke sini aslinya kata abang udah ada ranah hukumnya kalau abang keberatuan kehadiran kami buat LP aja sekarang abang buat LP aja sekarang ini kan kalau memang ini kan milik abang milik keluarga abang artinya kan kami kan masuk sini nyerombot nih iya jangan gitu loh coba bikin lp-nya nggak berani dia LP eh kalau sayo ayo ayo saat tantang kamu ngalur bisa dari sini Pak 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 nggak habis-habis kalau dokumen bapak diganti agama lho lapor-lapor polisi saya tunggu kok enak kamu nempati di sini nggak ada buktinya orang lain dia usah ya itu ya belah yang mana sekarang Bapak fungsinya apa buktinya lehernya saya mengintip tadi Kamu ngomong preman aduh ini dia lho kok kamu ngomong preman kan tadi misalkan lagi preman kok bisa kamu ngomong begitu ini 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 preman ini preman ayo lapor polisi saat antang kamu ini yang begini nih ayo lapor polisi Ini ini lapor polisi kamu tak tunggu ayo ini orang-orang yang dituduk preman semua kamu tadi ngomong preman kamu kamu coba kamu bilang kan Bapak pereman mana preman yang mana premanya tunjuk-tunjuk bikin LTV nya kalau bisa saya sojur sama kamu eh biar kamu ya ngeblosin bener silahkan tunggu Pak ya kan silahkan tunjuk-tunjuk saya saya ngomong begitu aja biar ada buktinya tunjuk saya pernah kalau saya enggak terus kamu ngomong ini preman ini saya ini 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 langsung aja lapor saya malas kalau kalian lapor polisi nggak bakalan berani bos lapor polisi dia nggak bakalan berani nggak ada buktinya kok iya lihat-lihat lu lunggu sini sekarang nggak ada yang masuk ya oke Gus jelasin Gus ini di belakang ada rumah siapa dan di mana sekarang nih Gus posisinya Gus iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kapolri, Pak Wak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Bapak Kapolda Miturjaya, kemudian Bapak Kapolres Bekasi kami datang kesini atas keperhatinan ada seorang Kiai ketemu saya lalu cerita tentang koronologis yang menimpa Profesor Kurtubi beserta anak-anaknya yaitu di belakang rumah ini adalah ini rumahnya Profesor Kurtubi dibangun bersama istrinya Almarhum namun di tengah jalan nanti biar Profesor Kurtubi yang cerita tiba-tiba Profesor Kurtubi ini PBB-nya yang bayar beliau AJB-nya beliau atas nama istrinya tiba-tiba rumah ini kan tadi di gembok tuh itu kita bongkar karena gemboknya itu tidak sesuai nah ternyata di dalam itu ada sosok laki-laki yang tanpa diperintah atau diberi kuasa oleh Profesor Kurtubi nempati rumah ini dan sudah dilaporkan di Polres Bekasi tapi selama 5 bulan ini masih belum dilakukan pemeriksaan ini yang membuat kami perhatikan maka dari itu hari ini kami menduduki bersama aktivis-aktivis teman-teman pergerakan karena apa? karena ini haknya Profesor Kurtubi berserta istrinya dan anaknya istrinya itu meninggal nah untuk lebih jelasnya ini ada Profesor Kurtubi guru kita beliau orang terdolimi atas ulah orang yang menggembok tempat ini tapi ternyata di dalam ada orang dan itu kami akan menagih janji kepada institusi negara, institusi Polri untuk mengusut pelaku siapa yang menempati rumah tersebut dan atas dasar apa monggo Prof agak dekat-agak dekat ya makasih Gus iya dekat lagi jadi saya membangun rumah ini 2017 sampai dengan 2018 jadi setelah pulang umroh jadi seluruh data-data saya diambil oh pulang umroh itu pulang data-datanya hilang satu lemari satu lemari hilang termasuk sertifikat sekolahan sebelah termasuk ijazah saya juga dokumen dokumen pribadi semua terus? kemudian setelah itu saya apa namanya tidak mengetahuinya kemudian seminggu kemudian setelah pulang umroh itu setelah barang-barang itu diambil ternyata istri saya meninggal secara mendadak setelah istri meninggal kemudian saya dilaporkan di Bandung tetapi ternyata tidak terbukti padahal istri meninggal itu ketika posisi Prof itu posisinya di mana? di Bandung juga di Bandung, di UPI sedangkan istri sama keluarganya sama adiknya, iparnya terus istri Prof jatuh di kamar mandi nah selama selama satu jam tidak ditangani tidak ditangani nunggu Prof jatuh nah ini penting ini ya terus? karena setelah itu kemudian apa namanya rumah dan seluruh apa namanya rumah dan empat bangunan ini dikuasai nama mereka oleh paripar dan lain-lain termasuk anak saya dua diambil oleh paripar padahal itu anak dari hasil hubungan dengan istri ya, dua anak saya yang dibawa umur kemudian termasuk rumah ini rumah ini dikuasai oleh mereka dari 2018 sampai sekarang sampai tiga tahun enam tahun enam tahun saya sudah bikin laporan kepolisian tapi sampai saat ini belum diproses terus keinginannya Prof? ya saya inginnya ya kembali lagi ke rumah saya ini kembali karena memang yang bangun jenengan sama istri kan gitu haknya sampean dan haknya anak-anak kan gitu kemudian saya kembali sama anak-anak gitu dan kembali lagi seperti di awal gitu Prof, ngapun tem terus kemudian laporan di Polres selain penyerobotan yang orang yang ada di dalam ini itu kan ada oknum atau sahabat mertua ya mertua orang tuanya almarhum itu dilaporkan juga di Polres dan sudah tersangka tapi sampai detik ini masih belum langkah lebih baik nah ini saya juga membawa teman saya Bekasi punya LSM Gempar LSM Gempar yaitu Bang Ripa mohon silahkan memberikan statement mumpung ini ada Profesor Kurtubi kita mencari keadilan kita sedang mencari keadilan di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum terima kasih Assalamualaikum saya Arief Bas Dewan Rusban Ketua Umum Generasi Masyarat Bulam dan Negaraan Hidup LSM Gempar saya merasa prihatin dengan peristiwa ini dan saya akan berjibaku membantu Profesor sampai persoalan yang selesai dengan cara apapun karena ini boleh dibilang ini adalah satu kejoliman yang harus ditiadakan di muka bumi ini demikian itu dari saya terima kasih nah saya kira itu ya teman-teman media kita sampai detik ini akan menduduki tempat ini sampai betul-betul terutama proses hukum kami percaya Pak Kapolri Pak Listio Pak Agus Andrianto Wak Kapolri beliau ini sangat menjunjung tinggi nilai hukum maka dari itu kami mohon betul Bapak Kapolda Bapak Kapolri terima kasih untuk mengusut laporan karena mertuanya saja sudah ditetapkan tersangka karena di kasus apa itu penyorobotan apa penggelapan SHM penggelapan SHM jadi itu ya teman-teman ya ditunggu ya ini untuk bukti-buktinya sudah ada semua ada nah termasuk rumah ini Prof memegang AJB ya buktinya ada dan itu nanti bisa dicek nanti di notaris atau di mana ada semua insya Allah ada mungkin kan dari sisi ini ya ke humanisminya ya sekarang Prof gimana nih Prof anak kan udah berapa lama Prof yang dua orang ini nggak sama Prof ini 6 tahun 6 tahun gimana Prof kontaknya gimana dengan anak-anak setia